Intro Bicara soal musik Itu adalah salah satu hal yang tidak pernah lepas dalam hidupku Karena menurutku Musik adalah salah satu karya yang akan bisa dikenang Sampai kita kelaktuan nanti Namaku Dimas Seorang mahasiswa jurusan musik Yang sudah memiliki bakat bermusik sejak kecil Bisa dibilang Sejak kecil aku sudah pandai memainkan alat-alat musik Dan cita-citaku pun Ingin menjadi seorang musisi profesional Aku ingin menciptakan lagu-lagu yang bisa menginspirasi banyak orang Sepertinya Itu sesuatu hal yang menarik Sampai Ketika aku coba submit beberapa demo lagu ciptaanku Aku mendapatkan tawaran untuk rekaman Di sebuah studio rekaman Yang Sangat bagus Setauku studio rekaman itu sudah berdiri sejak lama Dan lumayan banyak musisi terkenal Yang pernah rekaman di sana Mendapatkan kesempatan itu Adalah hal yang Sangat menyenangkan Dan membuatku semakin bersemangat untuk bermusik Karena ini adalah momen yang paling ketunggu-tunggu Aku berusaha sebaik mungkin Dan ini menjadi satu hal pencapaian ku Untuk bisa rekaman di studio profesional Singkat cerita aku pun datang ke studio rekaman itu Kuingat Sekitar jam tujuh malam Aku baru sampai di studio Dan langsung memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk rekaman Sesampainya di sana Aku disambut oleh seseorang Sebut saja Mas Hadi Mas Hadi adalah penjaga studio rekaman itu Atau biasa disebut operatornya Aku pun dibantu olehnya untuk mengatur set peralatan studi Setelah semuanya selesai Aku pun memulai rekaman Dimulai dari merekam gitar akustik Sebagai gaya Wah Ternyata benar-benar Sangat menyenangkan Rekaman studio Di studio yang bagus Berbeda rasanya Dengan rekaman studio di kamar sendiri Aku rasakan suara merdu terdengar jelas di studio rekaman yang semakin malam Semakin sepi rasanya Waktu pun berlalu Suasana di studio rekaman Yang semakin terasa sangat syahdu dan sunyi Aku masih berada dalam studio merekam beberapa instrumen musik lainnya Saat itu Adalah keyboard Ketika sedang merekam Dan beberapa not kumainkan Tiba-tiba Aku mendengar suara ketukan dari belakangku Dan seperti ada suara perempuan tertawa Dan suaranya sangat jelas di telingaku Karena Saat itu aku sedang memakai headphone Awalnya aku kira itu suara metronom Tapi sepertinya bukan Aku menoleh ke belakang Tidak ada siapa-siapa Aku sedikit erat Namun berusaha untuk tetap fokus merekam part-part lain Aku coba lanjutkan proses rekaman ku Namun entah kenapa Konsentrasi ku agak terganggu Suara tertawa dan ketukan kaca yang ada di belakangku itu Membuatku berpikir yang aneh-aneh Sampai akhirnya proses rekaman sesi pertama selesai Tak terasa sudah jam 1 pagi Aku berpamitan pada Mas Hadi untuk segera pulang Berjalan menuju mobilku Aku ingin segera cepat sampai di rumah dan istirahat Dan Samar dari kejauhan Aku lihat sosok bayangan hitam di balik pohon yang ada di dekat mobilku Sosok itu berdiam Seolah mengintipu Dan menatok ke arahku Aku bisa menjemputnya seperti bayangan hitam karena saking gelapnya disana Hanya berbentuk siluet Ada kepala Bunda Ya berbentuk seseorang Tapi Aku rasa Itu bukan manusia Entahlah segelap-gelapnya Kondisi disana Seharusnya masih ku bisa Lihat bentuknya seperti apa Namun saat itu Hanya hitam Dan Tidak padat Aku menundukkan kepala Bergegas masuk ke dalam mobil Tanpa melihat ke arah Pohon itu Masuk ke mobil Aku nyalakan Dan langsung segera tercap gas Tanpa sekalipun kulihat ke arah belakang lagi Dan terus fokus menyetir ke arah depan Selama perjalanan Terasa cukup cekmas Tapi untungnya Tidak terjadi apa-apa selama perjalanan Sampai di rumah Aku langsung masuk ke kamar Menutup pintuku rapat-rapat Hal yang cukup melalahkan untukku Namun apa boleh buat Ini mungkin step awal menjadi seorang musisi profesional pikirku Malam itu Meskipun aku merasa kelelahan Namun entah kenapa Rasanya aku tidak bisa cepat untuk tertidur Masih terbayang beberapa hal yang tadi terjadi padaku Suara tertawa Ketukan Dan sosok hitam yang kulihat Di pohon dekat studio rekaman Apa itu hantu Dari kecil aku tidak pernah melihat hal seperti itu Jika iya pun Semoga tidak mengganggu Kesokan harinya Aku kembali ke studio rekaman Untuk melanjutkan proses rekaman naguku Aku mulai merekam lagi Dan kejadian yang sama Terulang kembali Seperti kemarin Tiba-tiba Aku mendengar suara ketukan kaca dari belakangku Dan ada suara perempuan tertawa Sangat jelas Dan kondisinya saat itu Sejak kemarin pun Tidak ada perempuan di dalam studio Atau di sekitarnya Bulu kuduku mulai berdiri perlahan Aku coba untuk tenang Melanjutkan proses rekaman Sampai Sampai Setakat Pandanganku terkunci pada satu titik di depanku Kulihat dari arah pantulan kaca Di belakangku Berdiri seorang perempuan Berdiri seorang perempuan Mengunduk menutupi wajahnya Sahamar Kulihat memang memakai pakaian Putih Mataku terkunci beberapa saat melihat ke arah sosok itu Aku langsung membuang muka Perlahan lagi Aku mulai bangkit Untuk keluar dari dalam studio Karena aku tahu ada yang tidak beres di dalam sana Aku berdiri Dan berjalan menuju pintu keluar studio Dan dari pantulan kaca yang tadi kulihat Sosok perempuan itu Perlahan menghilang Seperti asap Dan Tiba-tiba saja Sosoknya tidak ada Buru-buru aku langsung keluar Dari studio itu Masa Hadi yang berada di luar studio Langsung bertanya padaku kenapa Aku bilang Aku melihat sesuatu di dalam studio itu Dan kejadian kemarin pun ku ceritakan lagi Aku mendengar suara ketukan Dan orang tertawa Masa di coba menanangkanku Dia bilang apakah mau dilanjutkan atau tidak Mau tidak mau aku harus melanjutkannya Dan Aku beranikan diri lagi masuk ke dalam studio itu Sendirian Dengan jantung yang berdebar Aku kembali duduk dan Bersiap melakukan rekaman selanjutnya Kali ini Aku akan merekam vokal Headphone sudah terpasang Aku sudah berdiri di depan mic Dari headphone Aku bisa dengar suara Masa Hadi Yang berkata bersiap lagunya akan direkam Aku memberikan Jempol tanda Siap Dan Ketika itu suara musik mulai mengalung di headphone ku Dan baru saja aku akan bernyanyi Tiba-tiba Astaga Aku langsung melepar headphone ku Karena mendengar suara geraman di Di headphone ku Aku langsung lihat kiri, kanan, belakang Kondisi studio masih kosong Aku lepas headphone namun Suara geraman itu Masih terdengar Dan ketika aku lihat ke atas Tengah Sebuah wajah sangat besar Muncul menembus dari langit-langit Studio Wajahnya Penuh dengan bulu hitam Besar Matanya merah Dan giginya bertaring Aku membelalakan mataku tak percaya dengan apa yang ku lihat Tepat di depanku itu Sampai tiba-tiba saja Ada yang menarikku keluar Dan itu adalah Mas Hadi Mas Hadi coba menenangkain ku Bila aku melihat sosok Hitam besar Hanya kepalanya saja menyembul dari langit-langit Studio itu Mas Hadi pun Percaya dengan apa yang ku lihat Karena beliau juga pernah melihat Di studio itu Konon Itu adalah sosok penunggu Di studio rekaman itu Lanjut Mas Hadi pun menceritakan Bahwa studio ini Memang sering banyak penampakan-penampakan Tidak hanya sosok hitam besar itu Ada juga sosok perempuan Dan Kadang terlihat sekelebat itu Tak melewat dengan cepat Katanya beberapa kali Studio itu pernah dibersihkan Tapi sosoknya Cukup kuat dan enggan untuk pindah Katanya Ada sesuatu yang tertanam di studio itu Yang membuat mereka Tidak bisa diusir kemana-mana Setelah kejadian itu Selanjutnya ketika aku rekaman Aku minta ditemani teman-temanku Agar suasana lebih ramai Dan Ya Hal-hal seperti itu Hilang dari pikiranku Sebuah pengalaman yang Tidak bisa kulupakan Sampai hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!